Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabarnya pemirsa youtube saya hari ini Semoga diberi kesehatan dan keberagahan selalu oleh Allah SWT Dan saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman semua yang sudah subscribe di channel saya ini Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat Bagi kita semua Amin Beberapa sebagian dari anda yang menonton video saya ini Tentu saja sudah tahu bahwa Keseharian saya adalah berkencimpung di bidang spiritual pengasian Tentu saja ada banyak yang bertanya tentang Misalnya Bah mengapa pelet yang saya amalkan belum berhasil Atau saya sudah melakukan tirakat ini itu Kenapa belum juga berhasil bah Apakah ada yang salah Nah oleh karena itu saya merasa perlu Untuk membahas ini Yaitu tentang penyebab mengapa Amalan ilmu pelet atau ilmu pengasihan ini Belum berhasil atau belum memberikan hasil Yang sesuai harapan Jadi kepada anda yang sejauh ini sudah mengamalkan Macam-macam amalan tapi hasilnya Masih nol besar Bisa jadi penyebabnya adalah Salah satu dari beberapa hal yang Akan saya sebutkan berikut ini Nah yang pertama adalah Keraguan Mau seampuh apapun ilmu pelet yang anda amalkan Kalau di hati anda masih ada perasaan tidak yakin Terhadap guru yang memberikan ilmu Maka ilmu tersebut tidak akan pernah berfungsi Jadi kok misalnya anda sendiri memiliki keraguan dalam diri anda Terhadap apapun yang saya sarankan misalnya Ya sampai kapanpun tidak akan berhasil Maka dari itu kunci utamanya adalah Percaya dengan apa yang disampaikan oleh guru anda Kemudian penyebab yang kedua Yaitu Sikap tidak konsisten Nah misalnya Bila diresepkan obat oleh dokter untuk diminum secara teratur Maka minumlah secara teratur Bila diberikan amalan oleh seorang guru Untuk dibaca secara rutin Ya bacalah amalan tersebut secara rutin Keberhasilan tidak bisa dicapai dengan sikap tergesa-gesa Ya maunya cepat selesai Maunya cepat ada hasil Tapi amalannya masih bolong-bolong Kadang dibaca, kadang tidak Ya mana mungkin bisa berhasil begitu saja Selanjutnya atau penyebab yang ketiga adalah Tidak mengikuti petunjuk yang sudah diberikan Misalnya diberikan amalan untuk dibaca rutin selama sekian hari berturut-turut Tetapi Anda berusaha menawar amalan tersebut dan hanya mengamalkannya selang-seling Atau semau Anda saja Atau misalnya sudah disediakan nih sarana pengasihannya bulu perindu dan amalannya Akan tetapi Anda menawar dengan Kalau pakai bulu perindu saya sendiri bagaimana Ya mau bagaimana bisa berhasil ya Ibaratnya obat Kalau memang tidak diminum sesuai dosis yang dianjurkan Tentu sulit kita mencapai suatu kesembuhan Nah kemudian penyebab yang keempat yaitu Terlalu banyak melakukan doa besar Banyak orang mengamalkan ilmu pelet Tetapi tidak siap meninggalkan gaya hidupnya Ya masih ingin minum-minuman keras Masih suka menyakiti orang lain Masih suka mempermainkan perasaan orang lain Ilmu apapun Jika digunakan untuk niat yang buruk Sudah pasti tidak akan berhasil Selanjutnya Yang kelima Yaitu tidak ada perubahan sikap Ibaratnya kalau kita sakit Sambil kita minum obat Tentu kita diharapkan untuk hidup sehat Ya kan Supaya lebih cepat sembuhnya Ya percuma kalau kita minum obat batuk Tetapi masih saja minum es Kurang lebih seperti itu Sama juga hanya dengan ilmu pengasihan Akan percuma semua mantra dan doa yang Anda baca Kalau tidak dibarengi dengan Perubahan sifat dan sikap Serta cara membawa diri di hadapan orang lain Paling tidak Biasakan menjaga kebersihan Pakai pewangian Lebih bagus lagi Kalau Anda bisa belajar Memadu padankan busana dengan lebih baik Kemudian penyebab terakhir Atau yang keenam Yaitu Adanya rasa tidak ikhlas Ketika Memberikan maher Kepada Pemberi ilmu tersebut Nah Jika ada rasa tidak ikhlas Dalam hati Anda Akankah Tuhan ikhlas Memberikan berkahnya Ya Adalah wajar Jika kita berharap suatu obat Bisa didapatkan secara gratis Tetapi Jika obat yang gratis ini Kemudian tidak memberikan hasil Sesuai harapan Apakah kita masih ada Untuk mengeluh Nah Itu tadi Kurang lebihnya Penyebab-penyebab ilmu pelet Atau pengasihan Tidak berhasil Atau tidak Manjur Bila hal ini terjadi Pada Anda Semoga Bahasan Kali ini Bisa menjadikan Wawasan Sekaligus Pembelajaran Tersendiri Nah Saya doakan Semoga Hacat Hacat atau Apapun Yang Anda inginkan Dapat Segera tergapul Secepatnya Atas rahmat Tuhan Yang maha kuasa Terutama Hacat-hacat Yang terkait Pengasihan Atau Asmara Nah Mungkin itu dulu Yang bisa saya sampaikan Kali ini Apabila Masih ada Pertanyaan Silahkan Dituliskan Di kolom komentar Di bawah Atau Hubungi Kontakt Layanan Yang sudah Tertera Di deskripsi Video ini Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita Asal